PASPAMPRES Sebelum keberangkatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, 10 orang tim advance PASPAMPRES telah berada di Ukraina untuk melakukan deteksi dini kondisi terkini di kedua negara tersebut. Total ada 39 personil PASPAMPRES yang akan mengawal kunjungan Jokowi ke Ukraina, dan 19 personil akan terus melekat ke Presiden Jokowi. Personil PASPAMPRES yang menjadi perisai hidup bagi orang nomor 1 di Indonesia tersebut, terdiri atas personil pilihan dari pasukan khusus Tiga Matra, yaitu Denjaka TNI Angkatan Laut, Kopasget TNI Angkatan Udara, Kopasus TNI Angkatan Darat, dan telah melaksanakan latihan khusus dalam beberapa pekan terakhir, termasuk latihan penyelamatan. Selain peralatan khusus PASPAMPRES, pemerintah Ukraina telah mengizinkan PASPAMPRES membawa senjata laras panjang dengan amunisi tidak terbatas, PASPAMPRES juga membawa helm dan rompi anti peluru untuk seluruh delegasi Indonesia dan personil PASPAMPRES sendiri. Semoga kunjungan Jokowi membuahkan hasil positif dan kembali ke tanah air dengan selamat.